Intro Calon Gubernur Sulseldani Pomanto Nyaris terkena lemparan batu oleh massa yang mengepung lokasi debat publik di Hotel Forpain Bay Seraton Makassar, Senin, 28 Oktober 2024, malam. Diketahui, tim Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi tiba lebih dulu di lokasi debat. Iring-iringan yang mengantar Andi Sudirman ikut merengsek masuk ke area hotel sehingga memadati lokasi acara. Saat Dhani Ashar dan rombongan tiba di lokasi debat, area parkiran dan halaman depan hotel padat akan masa. Sehingga Dhani Pomanto Ashar Arsyad dan rombongan sulit untuk mengakses jalan masuk ke hotel. Bahkan terekam kamera ada oknum yang melempar batu mengarah ke paslon nomor urut satu ini, untungnya lemparan tersebut tidak mendarat mengenai paslon dan tim. Menanggapi hal itu, Dhani Pomanto menyampaikan bahwa tim Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi telah melanggar komitmen sesuai dengan keputusan atau hasil rapat bersama KPU Sulsel. Pertanyaannya dijawab tidak sesuai konten, supaya terarah. Jangan dibiarkan, jangan ditanya lain, jawab lain. Nah sehingga insya Allah debat akan datang, diharap seperti itu. Yang kedua, soal fakta-fakta. Kami dari awal berkomitmen akan menyampaikan fakta-fakta yang terbuka di lapangan ditemukan di statistik. Dengan fakta-fakta pengalaman yang kami alami, seperti itu. Ya, ini kan agak lucu sebenarnya. Karena pertanyaan-pertanyaan itu kan dari, apa namanya, dari panelis. Itu kan sebenarnya fakta yang ditemukan di lapangan. Jadi ketiga beliau menjelaskan, menurut saya, seolah-olah, itu tidak ada masalah. Padahal ini kan masalah yang harus dijawab. Yang kedua, kenapa menjadi penting seperti pertanyaan, namanya statement padani tadi, bahwa pertanyaan harus dijawab. Karena ini kan political education, ini pendidikan politik. Ini ruang sebenarnya publik membaca. ruang untuk mengedukasi publik, bahwa pemimpin itu butuh ketegasan, butuh kesirusan, butuh jawaban yang tegas, dan seterusnya, dan seterusnya. Misalnya saya tanya soal pendidikan, soal masalah. Dia menemukan, saya ini sebenarnya mengapresiasi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.